Halo teman-teman, pada video kali ini aku mau coba membagikan kepada teman-teman sekalian bagaimana cara mengubah background hasil webcam ya. Jadi disini saya menggunakan webcam, nah saya ingin mencoba mengubah tampilan background ini ya, seperti kalau teman-teman menggunakan zoom atau google meet dan media-media lain ya, nah jadi kan ini hasil tangkapan kamera webcam, nah kemudian saya ingin mengubah backgroundnya, nah langsung aja ya teman-teman, jadi disini saya ingin mencoba menggunakan xpdcam ya, jadi teman-teman tinggal cari aja xpdcam di google, kemudian nah disini ini teman-teman tinggal klik download aja ya, download, nah nanti karena saya sudah mendownloadnya teman-teman, nah ini, nah nanti tinggal dibuka aja, oke teman-teman, nah ini tampilannya seperti ini, nah nanti tinggal next, nah ini, kita coba dulu ya, next, next, oke, kemudian install nah oke teman-teman, ini sudah selesai di installnya, klik finish nah oke teman-teman, ini sudah oke teman-teman, ini sudah selesai di installnya, oke, ini kita bisa login dengan google, oke, 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 oke kita masuk aja ke situlanya ke gmail ini dicampang aja dua-duanya yang ini ya kemudian continue nah teman-teman ini sudah muncul tampilan webcamnya di expert di cam ini kemudian kita bisa mengganti backgroundnya tanpa green screen ya teman-teman jadi ini bisa diganti nah seperti ini ya kemudian ini saya coba pakai yang ini kemudian di sini juga ada fitur untuk mengedit fitur blur nya ya nah ini jadi ada fitur blur nya juga nah kemudian kita coba lihat di obsnya nah seperti ini ini tampilannya nah kemudian kita bisa hilangkan watermark dengan cara klik kanan nah ini ini harusnya harusnya video capture device ya nah oh iya teman-teman kita pastiin dulu ini connect ke expert ikan nya ya jadi klik kanan kemudian pilih properties nah disini jadi waktu teman-teman menggunakan webcam teman-teman itu menggunakan ini ya kalau aku kebetulan menggunakan UPC kamera nah kemudian disini karena kita terhubung ke explicit cam maka kita pilih yang yang explicit cam ini ya jadi pastikan pilih yang ini teman-teman kemudian pilih oke nah baru dia tampilan video capture nya ini itu mengambil dari yang explicit cam tadi seperti itu kemudian di ini kan karena saya merename ini harusnya video capture device ya nah ini rename menjadi inforce webcam jadi ini dari webcam saya nah kita pilih klik kanan kemudian pilih filter nah tampilannya akan menjadi seperti ini nah sekarang kita mau menghilangkan watermark kita export di cam ini ya nah jadi pertama-tama kita pilih tanda plus ini kemudian pilih yang crop output klik oke nah kemudian muncul seperti ini ya nah misalkan bagian atasnya ini kita crop 410 kemudian bagian kiri 50 bagian kanan juga sama 50 close langsung hasilnya menjadi seperti ini ya teman-teman nah oke mungkin sekian dari yang bisa kupasikan di video ini teman-teman semoga bermanfaat bagi teman-teman semua terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like subscribe dan share video ini ke teman-teman yang lain terima kasih teman-teman